Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya, channel seputar hukum dan peradilan. Buku nikah merupakan bukti yang sah dari sebuah pernikahan. Buku nikah sangat penting karena sering menjadi syarat untuk berbagai urusan, misalnya membuat akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah anak, menunaikan ibadah haji atau meroh, dan lain sebagainya. Buku nikah juga menjadi hal yang sangat penting ketika ingin mengurus percerian, karena merupakan salah satu syarat atau bukti yang harus dipenuhi. Namun, pada beberapa kasus, buku nikah bisa hilang, terpakar, terkenda bencana alam, atau alasan lainnya. Lalu, bagaimana cara mengurus cerai sementara buku nikahnya hilang? Langkah yang harus dilakukan adalah mengurus dokumen atau buku nikah pengganti, yakni duplikat buku nikah atau kutipan akta nikah. Duplikat buku nikah dikeluarkan oleh kantor urusan agama. Dokumen pengganti buku nikah ini harus diurus di kantor urusan agama yang sama dengan saat mendaftarkan pernikahan dulu. Setelah duplikat buku nikah diterbitkan, selanjutnya dapat digunakan untuk mengurus percerian di pengadilan agama. Demikian cara mengurus cerai tanpa buku nikah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.